22 tahun itu agar tidak mematok harga terlalu mahal. Merespons hal tersebut, Alta justru menepis kabar yang beredar. Info dari mana ini Mas Dhani, siapa bilang mahal, tulis Alta Balah lewat akun Twitter pribadinya. Anak dari Antoni Jomah Balah itu mencatatkan total 2 gol dari 31 pertandingan. Ia juga selalu menjadi andalan Aji Santoso di posbek kiri Persebaya musim lalu. Alta Balah sendiri baru bergabung bersama Persebaya dari Persita Tangerang pada awal musim lalu. Pemain yang kerap diplot sebagai winger itu kemudian dipoles oleh Aji Santoso untuk konsisten bermain di posbek kiri. Alta menjelma menjadi sosok yang diandalkan untuk posbek kiri Persebaya dan mengemas 2 gol dari total 31 pertandingan. Berdasarkan situs Transfermark, nilai pasar Alta Balah juga melonjak tinggi dibanding saat pertama didatangkan bajul ijo. Alta didatangkan dari Persita Tangerang saat masih memiliki banderol senilai 2,17 rupiah miliar. Penampilannya yang konsisten di Persebaya membuat nilainya melonjak sebanyak 2 kali. Lonjakan pertama menuju nilai 2,61 rupiah miliar hingga akhirnya tembus angka 3,48 rupiah miliar. Rumor lain yang menyebabkan Alta hengkang karena tak ada jaminan jadi starter mengingat Persebaya juga mendatangkan back kiri Refa Adi. Sejatinya hatiku masih ijo. Ungkap Alta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!